Barang siapa yang ketika itu mampu berhaji, lalu dia tidak melaksanakan haji, dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Amma Badu, jumpa lagi dengan kami dalam acara Takjub Tanya Jawab Ustadz Basit. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti biasa perkenalkan nama saya Muhammad Panjitawakal Latif, dan di samping kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Basit ya. Baik, permasalahan-permasalahan nanti semoga dapat menjapat pencerahan dari beliau ya. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa tema berhubung sekarang masih dalam suasana bulan haji. Ada beberapa nih yang bertanya mengenai seputar haji. Baik ya, kita langsung saja. Pak Ustadz, gimana sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz langsung saja. Di sini ada pertanyaan nih dari akun Syahrul. Dia menanyakan, Pak Ustadz gimana hukumnya bagi orang yang sudah mampu tapi belum berhaji? Nah, mohon pencerahannya dan mohon penjelasannya. Yang baik, langsung saja kita dengar penjelasan dari Pak Ustadz Abdul Basit. Mengapa, Pak Ustadz? Baik, tadi pertanyaan yang luar biasa dari Pak Ustadz Panji ya, berkaitan dengan orang yang mampu tapi belum berhaji. Atau kalau kita kerucutkan, ada nih orang kaya tapi belum berhaji. Nah, ini bagaimana? Ini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzubillahiminasyaitanurajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi alen nasihjul bayti manista to'a ilaih sabillah. Bahwasannya, kewajiban manusia bagi Allah, salah satunya adalah pergi ke bayi Tullah bagi orang yang mampu. Nah, ini sekarang banyak sekali orang yang mengartikan mampu tersebut, bukan hanya mampu secara finansial, tapi mampu secara batin. Pergi ke luar negeri sering, Pak Ustadz Panji, ke Amerika, ke Asia, kemana. Tapi kehaji itu belum. Jawabannya apa? Belum siap katanya. Banyak yang terjadi ya fenomena sekarang seperti itu. Belum siap mental, katanya. Loh, kok belum siap mental? Padahal, kalau kita menelisik secara ilmu fikir, yang disebut mampu itu, mampu bekal. Dua gini ya, duit. Adanya bekal, baik itu dia untuk pergi berangkat ke sana, kemudian juga ketika yang ditinggalkan juga ada bekalnya. Kemudian ada kendaraan yang untuk pergi ke sana. Kalau seorang sudah ada pesawat, tapi masih bilang belum mampu. Nah, ini bagaimana? Nah, dikhawatirkan, nah, ayat yang saya tadi bacakan tadi, itu Surah Ali Imran, ayat 97. Saya baca di tafsir Ibn Kasir, Pak Ustadz Panji itu. Masya Allah, ada sebuah hadis yang luar biasa, menurut saya itu Allahu Akbar ya. Jadi, barang siapa yang ketika itu mampu berhaji, lalu dia tidak melaksanakan haji. Dikhawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Artinya, dia mampu tapi enggak, leha-leha. Kemudian, ketika haji itu diwajibkan, kan kita tahu pada tahun 6 Hijriah, pada tahun ke-6 Hijriah, itu diwajibkan haji. Itu, Rasul berkata, ayyuhannas, bersabdai, ayyuhannas, qad faradallahu alaikum alhajju. Fahajju, telah diwajibkan kepada haji manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk haji, maka berhajilah. Maka berhajilah. Masya Allah, itu perintah, pakai faradu, wajib. Hati-hati bagi yang mampu. Nah, kemudian, kategori mampu ini, ya, tadi, orang kaya ini, ya, ketika dia mampu, dia sudah bisa fisik segala macam, kemudian tidak berangkat, tadi dikhawatirkan. Ketika dia tidak mampu dan tidak pergi haji, ya tadi, ya, meninggalnya. Ada lagi dalam Al-Quran, bahwa ketika dalam surah Al-Munafikun, Allah berfirman, Dan infakkanlah, ya, apa-apa yang terakurit segini kepada kalian sebelum ajal, itu menjemput kalian. Bayangkan, ketika kita menabung, ya, untuk berhaji, kemudian mampu. Ya, apalagi orang kaya malah sudah jelas lah, itu, ya, orang yang mampu, wah, berapa sih haji, sekian, ah, bisa. Langsung berangkat. Kalau nanti, dinanti-nantikan, dikhawatirkan nanti setelah dalam ayat tersebut, ketika dia meninggal dan menghadap Allah, dia mengatakan, ya Allah, aduh, aku tiba-tiba berhaji, ya Allah, coba kembalikan kehidupanku ke dunia, tidak akan bisa. Nah, ya, dan yang lebih parahnya lagi, kalau dia sengaja dan bahkan menunda-nunda, sampai akhirnya dia bangkrut, kemudian jatuh miskin, nah itu. Berbeda, oh, Ustadz Panji, ketika dia berangkat hajinya, dia waktu itu mampu. Tapi ada tetangganya yang kelaparan, lalu uangnya diberikan kepada tetangganya itu, itu luar biasa. Ini pernah terjadi, Pak Panji, ya, kepada yang namanya salah seorang ulama, Abdullah ibn Mubarak. Silahkan dibaca di dalam kitab An-Nawadir, ya, kadangannya Syekh Syekh Yuddin Al-Qulyubi. Itu, Abdullah ibn Mubarak itu sudah berangkat dalam perjalanan, ketika itu melihat seorang perempuan yang memakan bangkai. Kata Abdullah ibn Mubarak, jangan, ibu jangan dimakan, udah, kamu gak tahu apa-apa. Si ibu ini tetap mengambil bangkai itu, kemudian dibersihkan, kemudian dipotong-potong, dimasak, lalu dimakan bersama keluarganya. Abdullah ibn Mubarak, jangan, jangan. Akhirnya setelah makan dan kenyang, kemudian ibu ini berkata, Wahai, kisah anak mungkin kalau sekarang, kenapa aku memakan ini? Karena aku dan anak-anakku, karena itu janda, anaknya banyak. Aku dan anak-anakku sudah seminggu belum makan. Dan ketika aku temukan ada ini, ya, itu yang bisa kami makan untuk menyelamatkan hidup kami. Menangis Abdullah ibn Mubarak, kemudian bekal yang ada di untaknya, diberikan semuanya kepada janda tersebut, Uang yang dia miliki, diberikan semuanya. Bahkan ketika dia, apa namanya, memberikan itu sambil menangis, karena Ya Allah, Ya Rabbana, masih ada orang yang kesusahan. Setelah dia memberikan dalam kisah tersebut, kemudian dia pulang ke desanya, Itu disambut oleh penduduk kampung tersebut, penduduk desa disambut. Seolah-olah Abdullah ibn Mubarak ini sudah berangkat haji. Dan dia tetap, ini kenapa orang-orang kok menganggap saya sudah haji? Akhirnya setelah orang-orang itu menyebut dia, segala macam, dia mengatakan bahwa aku belum berangkat haji. Kata orang-orang, tidak, kami melihat engkau berangkat haji, karena kebetulan di kampungnya pun ada yang berangkat haji. Dan kata si temannya ini, engkau yang waktu di baitullah membantu aku ketika aku kesusahan, engkau yang membantu aku. Masya Allah, ternyata gara-gara bersedekah, dia sudah dihajikan oleh Allah SWT. Dan malamnya bermimpi, kata Allah, wahai Abdullah ibn Mubarak, akulah yang mengganti, menyuruh malaikat untuk menggantikan engkau berangkat haji. Ya itulah luar biasa, ketika ada orang mampu, tapi melihat tandanya kelaparan, Masya Allah. Pahalanya luar biasa, bahkan dia bisa jadi haji, walaupun belum sampai ke Tanah Suci. Nah, itu mungkin ya, tapi yang jadi masalah sekarang itu kan tidak gitu. Orang sudah kaya, tapi dinantikan, jelong-jelong ke luar negeri, bisa, tapi ketika untuk haji, jawabannya belum siap, minta. Mungkin itu, untuk sementara jawabannya, mudah-mudahan, jawaban ini menjadi penyemangat buat kita. Masalah mampu, bukan masalah kaya atau tidak kaya, tapi kita punya keinginan kuat untuk pergi ke Tanah Suci. Insya Allah, ketika nisobnya sampai, insya Allah, nasib. Ada orang yang tidak disob, tapi nasibnya luar biasa, maka ada istilah haji, kosasi, haji, omkos, dapat dikasih. Tapi enggak apa-apa, it's okay. Berarti Allah memampukan dia lewat jalan yang lain. Mudah-mudahan, Pak Paji, kita semua bisa berangkat haji. Amin, amin, amin. Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih, Pak Ustaz Paji. Nah, Alhamdulillah, itulah sedikit banyaknya penjelasan mengenai pertanyaan yang muncul di kolom komentar channel Youtube Assalam. Mudah-mudahan, bagi pemilik akun Sahro, mudah-mudahan dapat pencerahan nih. Dan ketika kita sudah mampu, jangan dinanti-nanti untuk hajinya ya. Mudah-mudahan semua sahabat Assalam yang menyaksikan acara ini dapat terketuk hatinya. Bagi yang sudah mampu, jangan dinanti-nantikan. Akhirul kalam, Wallahul mu'afiq ila akwami tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!